Di sini ada namanya jamang Jamang mas sumsun tigo kinancingan garudo mungkur Anting-anting sureng pati sang-sangan nalogo ngiras tetali Itu artinya ketemu Tuhan ini hanya cukup tiga fase Kalau orang beragama Islam, syariat, tarikat, hakikat, makrifat Itu empat fase lah ya Bencana atau kemudian sekarang wabah corona dan lain sebagainya Itu barangkali sangat relevan dengan yang pernah mengatakan Manusia nanti akan disisakan 28,3% ya Ada kaitannya barangkali ya Iya, jadi makanya waktu ada corona saya juga santai-santai saja Garu ya nggak? Iya Ya kalau memang sudah termasuk ya mungkin Saya harus digaru juga Kalau nggak ya syukur gitu Tapi ya tetap Apa yang namanya Atpis-atpis dan saran-saran pemerintah itu Kita turuti misalnya masker, hati-hati Dan kebetulan Saya itu diberi Nggak saya pakai tadi itu Diberi karena saya itu aktif Diberi seorang dokter angkatan laut Di sini saya pakai, saya cepetkan di sini Jadi uapnya itu sudah mengantisipasi Itu gas-gas corona tadi Yang saya dapat pertanyaan dari teman-teman Fannya Panjenengan semuanya ini Yang pertama, yang jati tolong dijelaskan Saya ingin meditasi untuk mendoakan orang tua bagaimana caranya Itu penting ya Memang memohon itu yang bisa itu hanya dilakukan dengan diam Jadi waktu itu dengan duduk bisa Yang baik itu memang Dalam keadaan silo ya silang Karena waktu manusia Posisinya silo Silo itu bahasa Indonesia nya apa ya Bersila Bersila itu posisi tubuh kita itu Mekanisme dan geraknya itu begitu mapan gitu Lalu tangan ini ditumpangkan di Misalnya begini Misalnya ya Tangan ini ditumpangkan di Anu bisa, begini bisa Begini depan gini bisa Kalau tangan itu begini Tangan begini itu tidak bisa Kalau berdiri sulit lagi Berdiri fungsinya ada lagi Lain tidak untuk sumarah diri Dan untuk meditasi Meditation Jadi meditasi itu Hening Menang ya Hening Jadi otak itu harus betul-betul kosong Nah inilah teori leluhur kita ketemu dengan Tuhan Itu bisa dilihat dari Corak wayang-wayang Purwo itu Disini ada namanya Jamang Jamang mas sumsun tiga kinancingan garuda mungkur Anting-anting sureng pati Sang-sangan nalogong iras tetali Itu artinya Ketemu Tuhan ini hanya tukup tiga fase Kalau orang beragama Islam Syariat, tarikat, hakikat, makrifat Itu empat fase lah ya Itu lah Leluhur kita abad 7-18-19 sudah membuat buku juga Yang namanya Borobudur Borobudur itu Arupadhatu Eh apa Arupadhatu Arupadhatu Apa tataranya itu ya Pokoknya yang terakhir itu Arupadhatu Artinya Kalau tangan kita ngerogok ke dalam Sudah ada bentuk Buddha Patung Buddha-nya sudah tidak ada Artinya apa Ya kosong Buddha itu siapa Budi Atau manusia yang berbudi 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 luhur Itu lah ya Jadi Oleh karena itu kalau mati Cukup fase 4 itu aja Syariat, tarikat, hakikat, makrifat Ya Barulah ke yang terakhir Di dalam kuluknya Wayang itu ada Bentuknya seperti ini Seperti Anu tau Patung Buddha di puncak Borobudur itu Nah Hebat leluhur kita Itu Pribadi sehari-hari Seperti Buddha Eh Hidup pribadi Seperti Buddha Bergaulnya Seperti Akrab dengan alam Lalu disebut Menjadi Hindu Itu asli dari sini Tidak dari India Tidak dari India Asli dari lereng lembah Gunung Arjuna Yang dulu Kitung Agung Kitung Agung Dimulai dari Kitungnya Pak Dalang Makanya Pewayangan yang asli Jejer itu harus Astina Hestino Harus itu Kalau lakon itu Karena sudah improvisasi Cerita ini Cerita ini Rubah Kenapa harus Hestina Karena aslinya Dimulai dari Tengah malam Goro-goro itu Goro-goro Gua Itu gunung diwalik Gunungan wayang itu Begini Dibalik kan Gabar api itu Goro-goro Tangkap Pasirah juga Bumi Gunjang Ganjing Segoro Kocak Gunung Moyak Mayik Jadi Bumi itu Mau Waduh Wancuran-wancuran Gitu Katon Lir Gunjang Ngalit Risang Mawe Gandrum Kelihatan hati Kecil Manusia Yang selalu Sujud Terhadap Sang Mahagaib Sang Pencipta Sujudnya Apa Kalau tidak Meditasi Kalau Daning Makanya Semakin Neng Semakin Ketemu Tidak Hura-hura Apalagi Hura-hura Gogo pentong Gogo arit Gogo pecok Malah gak Temu Itu sambil Meditasi Di dalam hati Minta kepada Tuhan Supaya Orang tua kita Yang Sudah meninggal Atau masih ada Diberikan kanugerahan Atau bagaimana Ya betul Jadi Ya Sang Pemurah Pengasih Lagi Penyayang Saya pakai Bahasa Jawa ya Karena di Indonesia Agak Sulit Duh Gusti Seh Paduka Dalam Suun Duso Duroka Kulonyu Numpang Apunten Rahyu Paduka Dalam Suun Duso Duroka Kulonyu Numpang Apunten Kawulonyun Palilah Paduka Mugi Poro Leluhur Paring Pangapunten Sedoyo Poropini Sepuh Kawulo Utam Ini pun Ibu Kul Ingkang Asman Titik Titik Bapak Kul Ingkang Asman Titik Titik Dalah Mbah Buyut Uget Kakek Gantung Siwer Lansak Panunggalan Dipun Dipun Nampunten Sangking Duso Duso Nipun Sempan Tenuki Kul Anak Butu Kul Sak Warga Kul Miwah Kadang Kadang Kul Ingkang Samyo Sesrawung Kalian Kawulo Sedoyo Timawan Pinaringan Sih Teguh Rayu Wilujeng Basuki Gesang Tentrem Ayem Seger Makmur Nanti Nanti Dikarang Dewi Bisa Di Indonesia Kan Sokut Doa yang Mandi Justru Doa yang Ada di Bangsa Itu Buktinya Apa Jepang Bahasanya Jepang Saya Tidak Ngerti Orang Arab Tidak Ngerti Orang Jepang Yang Ngerti Yang Memang Jurusan Bahasa Jepang Orang Arab Tapi Jepang Buktinya Bisa Menguasai Dunia Cina Tulisannya Kita Juga Enggak Ngerti Bahasanya Enggak Ngerti Tapi Buktinya Juga Sekarang Pengaruhnya Dunia Kalau Bahasa Inggris Pada Umumnya Sudah Menjadi Idealis Dari Anak Anak Muda Karena Buku Buku Banyak Yang Ditulis Bahasa Inggris Semakin Sering Meditasi Juga Bermanfaat Untuk Kecerdasan Ya Justru Kecerdasan Yang Optimal Dari Meditasi Ya Karena Argumennya Didasari Oleh Dasar Yang Sangat Fundamental Nanti Barangkali Ada Rapalannya Disampaikan Aja Soalnya Banyak Yang Minta Untuk Kepentingan Anak Anak Nya Mau Kuliah Mau Apa Segala Macam Jadi Begini Jadi Kalau Mau Meditasi Itu Satu Hal Yang Sangat Bagus Sekali Pertama Kita Pinjem Budayanya Orang Katolik Pinjem Budayanya Orang Katolik Alah Bapak Putra Roh Kudus Amin Alah Bapak Itu Memang Di Tengah Otak Kita Otak Kanan Otak Kiri Otak Belakang Di Tengah Itu Ada Ruang Ofum Katanya Kosong Menurut Kedokteran Tapi Sebenarnya Tidak Kosong Yaitulah Yang disebut Cahaya Yang disebut Tuhan Tadi Itu Makanya Hindu Itu Patungnya Disini Mesti Ada Begini Dan Bahkan Orang India Itu Sekarang Kalau Pendeta Ini Gambari Tiga Begini Kalau Gambari Gini Macem-macem Lah Intinya Adalah Itu Intinya Jadi Tapi Tuhan Itu Kan Boleh Dikata Statis Kenapa Statis Karena Memang Beliau Dengan Statis Itu Multi Keistimewaan Statis Itu Multi Keistimewaan Ning Dan Tenang Adalah Memerupakan Suatu Power Sumber Dari Kebijaksanaan Dan Kecerdasan Karena Sudah Masuk Ke Dalam Kecerdasan Itu Adalah Urusan Roh Roh Kudus Dan Saya Yakin Kalau Di Dunia Ini Pulau Yang Paling Suci Itu Pulau Jawa Buktinya Apa Disini Ada Kota Namanya Kudus Lainnya Tidak Ada Ada Kota Namanya Kudus Itu Saya Bangga Sekali Dengan Orang Kudus Itu Roh Kudus Karena Sudah Bertanya Tentang Aplikasi Pelaksanaan Hidup Tadi Itu Kesini Makanya Pancasila Itu Ada Disini Marinism Ada Disini Untuk Kita Iyakan Kita Laksanakan Lalu Bentuknya Menjadi Salib Salib Itu juga Ajaran Titik Menurut Sejarah Agama Nabi Jangankan Kok Kawin Pacaran Aja Tidak Pernah Mulai Dari Dalam Perut Lahir Kecil Sampai Ketiang Salib Dipaku Dipaku Kakinya Dipaku Masih Belum Ketemu Dengan Alah Bapak Ya Bapakku Dimanakah Engkau Ampunilah Mereka Karena Sebenarnya Mereka Tidak Tahu Apa Apa Hidup Itu Secara Rutinitas Manusia Tidak Sadar Kalau lama Kelamaan Itu Lama Kelamaan Tidak Menjadi Manusia Seperti Yang Ceritakan Di Depan Tadi Kok Galak Timbang Binatang Kok Galak Timbang Hari Mau Manusia Itu Lama Lama Ini Karena Itu Yang Penting Dari Tengah Indri Kalau Tidak Salah Silaturah Milah Ke Kanan Ke Barat Ke Timur Ke Tara Ke Selatan Ya Kegaib Ke Alah Bapak Penting Harus Mutlak Yakin Yakin Itu Satu Kali Jangan Berkali Kali Yakin Kalau Berkali Laki Berkali Kali Yakin Namanya Goroh Yakin Kok Berkali Kali Satu Kali Yakin Taruh Dalam Dada Jelak Yudah Setelah Itu Laksanakan Keyakinan Itu Jangan Pagi Yakin Sore Yakin Lagi Besok Yakin Lagi Hari Ini Uang Dikas Dikas Negara Ini Saya ambil 10.000 Untuk Beli Anu Tadi Kok Enak Ya Bakso Ya Gitu Terus Lalu Melaksanakan Iba Apa Kewajiban Kepercayaannya Wah Perasanya Dihapus Dosanya Besok lagi Tau Di Laci Ini Ada 20 Ya Mungkin Kalau Kemarin Bakso Mungkin Kalau Nanti Tambah Sate Tambah Enak Diambil Lagi Ya 20 Ya Numpuk Lama Lama Ya Numpuk Jadi Yakin Itu Satu Kali Masukkan Kedarat Daging Semuanya Makanya Di dalam Salib Itu Yang Penting Tancapkanlah Dirimu Ke Bumi Makanya Yang Di bawah Itu Pasti Panjang Begini 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 Kalau Ke Atas Kenapa Sedikit Kegaib Penting Tapi Jangan Dikejar Kamu Nanti Gila Malah Gila Nanti Kalau Mengejar Gaib Itu Contohnya Banyak Contohnya Banyak Contohnya Banyak Malah Lebih Gila Yang Penting Tancapkanlah Dirimu Ke Bumi Sedalem Dalemnya Karena Bentukku Bentuk Kemoranku Bentuk Kesabaranku Bentuk Wujudku Ya Alam Itu Allah Allah Alam Apa Bedanya Cuma Ada O Dan A Kalau O Itu Zero Artinya Suci Dimana Titik Rentang Lurus Dempet Menjadi Bulat Karena Hidup Di Garis Tengah Yang Atas Plus Yang Bawah Minus Plus Itu Apa Angkasa Minus Itu Bumi Makanya Kita Itu Semua Nempel Di Bumi Harus Hidup Di Bumi Makan Di Bumi Dan Sebagainya Bumi Harus Kita Belihara Dengan Baik Karena Kita Diadakan Di Muka Bumi Ini Adalah Untuk Mengabdi Ke Bumi Karena Tanpa Bumi Kita Tidak Bisa Hidup Lalu Ibu Marias Siapa Kadang-kadang Ada orang Yang Sok Pinter Mengatakan Waduh Itu Nyeleweng Kali Tidak Punya Bapak Tidak Punya Anak Kadang-kadang Begitu Ibu Siapa Bumi Ini Mader Land Kalau orang Barat Menyebut Mader Land Kalau orang Kita Ibu Pertiwi Bopo Paham Dan Cinta Secara Rasional Dan Ilmiah Tentang Tuhan Makanya Kalau Mati Kemana Ya Kembali Kedat Atas Lagi Balik Suci Lagi Bahan Baku Lagi Ya Makanya Tubuh Kembali Ke sang Peminjam Daging Dipinjami Tanah Tulang Dipinjami Air Darah Dipinjami Api Udara Kita Hirup Roh Kemana Ke Matahari Matahari Itu Dingin Dingin Matahari Itu Buktinya Jauh 12 Siang Panas Semuanya Bisa Kering Ya Karena Di bumi Karena Gravitasi Buminya 9 J Di Mahmah Di sana Coba Naik Gunung Naik Gunung Yang tinggi Cewatu Gini Es Akan Meleleh Dan Sudah Meleleh Dua Bulan Yang Lalu Ini Fenomena Bahwa Bumi Ini Harus Diperbarui Karena Sudah Lama Tereksploatasi Makanya Di era Mojopait Air itu Dialirkan Satu meter Di bawah Permukaan Tanah Contoh terakhir Buktinya Masih ada Segaran Diterowulan Segaran Itu kan Di atas Tanah Begini Karena Di sana Ada Sumber Yang Mengalir Dari Gunung Gunung Dari Gunung Gunung Mengalir Muncrat Kalau dulu Di Di Sidoarjo Kayak Lapindo Gitu Loh Ya Cuma Lapindo Bentuknya Lupur Disitu Air Ditampung Di Segaran Itu Lalu Segaran Itu Merembeskan Air Satu Meter Di bawah Tanah Jadi Air Tanah Itu selamanya Basah Dan Basah Dan Subur Setelah Masuk ke Era Orde Baru Ada Karena Beras Harus Import Tine Harus Import Tanah Harus Produktif Hasilnya Lalu Musim Itu Musim Diapakan Itu Diberi Ini Diberi Pupuk Ini Pupuk Ini Sekarang Mati Semua Tanah Mati Sudah Enggak Subur Seperti Era Mojo Pahit Dalur Kita Lebih Canggih Apalami Putu hahaha